oke guys oke guys kali ini kita lagi di perjalanan tuh lihat ada bapak-bapak itu lagi masang jaring ya ini jaring apa namanya pak jaring nila nah kita lihat kita sepil, ini kita gak bisa masuk ke dalam ini luas banget ini sawah ini pak ya sawah, jadi jaring ini disini ini langsung melingkar kesana nah mutar itu bawa ini dan nanti kita sepil seberapa pendapatan ikan yang ada dalam jaring bawa tersebut nah dan jaringnya ini mutar guys nah seperti ini iya pak iya boleh pak nah itu coba kita lihat inilah kita tadi melintas kebetulan lagi di jalan nih kita mengendarai sepeda motor nah itu kita langsung nemuin bawa tadi nah ini akan kita sepil nih ini bawa ini bersedia untuk minggir sebentar dan kita lihat seberapa hasilnya nah ya ini berarti langsung dipasang langsung mutar iya langsung diambil terus pak ya iya oh inilah tangkapan hasil ikan sekali putaran wow banyak juga pak ya iya disini ada ikan sempat siam juga nampaknya itu pak sempat siam ini nah ini pak di daerah lain selain di daerah Sumatera Utara ini ini di daerah lain belum tentu ada nila loh pak di tempat airan seperti ini iya contohnya di tempat saya di Jambi itu gak akan ada yang namanya ikan nila berserakan di teman hanya ada di kolam di sawah banyak di sawah banyak ya jadi ini dulu nilanya itu dari kolam-kolam orang yang hanya tau gimana pak dulunya apa memang udah dari dulu udah ada karena sini tiap tahun banjir sini oh ini airnya masuk udah dah dari mana ada kolam pecah jadi ini mohon maaf nih pak ini saya videokan ini wawak ini siapa namanya atas nama siapa Pak Wisran Pak Wisran dan tinggalnya di ini daerah mana pak dusun mandailing dusun mandailing berarti berasal dari mandailing natal sana bukan sebagian sebagian oh gitu pak ya desa pantai cermin ini desa pantai cermin kecamatan tanjung pura tanjung pura ini tadi kurang lebih ada berapa kilo pak sekali tarik tadi pak 5 kilo 5 kilo mantap banget mantap 5 kilo sekali putar ini kira-kira mulai dari jam berapa sampai jam berapa nanti naiknya ini udah mau naik pak ya oke jam setengah 8 tadi oke pak makasih pak udah ini tadi saya dari saya dari Jambi aslinya cuma disini tempat saudara mau vlog ini mau ke toko roti kebetulan di pinggir jalan itu tempatnya bagus banget dan kita kebetulan menemukan ada bapak watman tadi yang lagi nangkap ikan menggunakan jaring putar nah kita berhenti sebentar lalu kita lanjutkan perjalanan lagi oke mantap semoga menginspirasi selamat menikmati